Tim Otobot, hari ini saya mau sharing bagaimana menghadapi T70 yang akan hadir. Kalian bisa dapatkan customer sebanyak mungkin dengan cara seperti ini. Pertama adalah teman-teman siapkan dulu Sally yang sudah disiapkan. Saya buat seperti ini. Oke, kita masukkan ke dalam Sally dulu untuk mempermudah pekerjaan kita tentunya. Sally, ini dia Sally-nya. Oke, kemudian masukkan. Misalkan kita spam T70 namanya ya. Oke, ini kalimatnya seperti ini. Oke, sudah masuk. Nah, baru kita lancarkan serangan. Pertama, kita bisa lihat di TikTok ya. Kita ikutin follow akunnya. Follow akun dari otobot.uwinfly.id. Oke, kemudian kalian bisa ikutin. Nah, disini kan mereka sudah ada postingan ya. yang untuk yang T70-nya. 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 Nah, disini. Di sebelah saya ini adalah sepeda listrik. Nah, teman-teman lihat di sepeda listrik di sini. Kalian tinggal masuk saja ke... Apa namanya? Chattingan. Mau kan berapa harganya? Nah, ini kalian bisa spam chat. Di spam saja ya. Masukkan langsung ke pribadinya. Nah, seperti ini. Message. Lalu kalian pakai spam T70. Oke, seperti ini. Lalu kalian tinggal copy. Apa yang sudah ini? Tinggal di copy. Message request sent. Lalu yang berikutnya. Nah, oke. Ini masuk lagi. Ini kalau nggak ada kita follow aja. Lalu kirim message-nya. Oke. Lalu lancarkan serangan seperti ini. Oke. Selain dari... Selain daripada melalui Tiktok, bisa juga melalui Instagram. Kita cek aja Instagram-nya. Ya. Search uwinfly.id. Oke. Di sini ada nggak T70-nya yang dipasang? Belum ada ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa juga melakukan repost juga untuk T70-nya. Bila ada yang cari untuk sepeda listriknya gitu ya. Bisa juga masukin ke yang ini, yang serupa mungkin seperti ini. Nah, ini. Kan mereka ada M70 ya. Nah, hampir serupa sama-sama sepeda listrik. Kalian bisa lihat di sini. Lalu cari yang komen. yang komen di sini. Oke. Kemudian... Nah, contoh ini. Misalkan T20 bintang ya. Tinggal message seperti ini. Lalu tinggal kirim ke dia. Ya. dari yang ini. Kemudian tinggal copy aja. Semuanya kalian bisa... apa... Tawarkan ya. Tawarkan ini ke semua ini. Oke. Lalu teman-teman juga bisa lakukan posting. Misalkan di Facebook ya. Nah, lagi teman-teman bisa lakukan posting di Facebook dari video yang sudah didapatkan tadi. Coba mungkin kita lihat lagi kalau misalkan ada di YouTube misalkan. YouTube juga kalian bisa lakukan. YouTube. Ini sudah langsung YouTube. Misalkan Uwindfly T70. Nah, ini kan masih belum banyak yang bikin ya. Nah, ini M70 sama T80. M70. Belum ada yang T70 ya. Nah, teman-teman begitu datang barang pun secepat mungkin kalian lakukan bikin yang namanya video. Ya, video karena mumpung barang itu belum banyak yang punya. Jadi, teman-teman bikin supaya channel teman-teman juga jadi lebih banyak yang nonton. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa membantu teman-teman. Nah, setelah misalkan nanti ada yang chatting ya. Jangan lupa teman-teman masukin ke dalam label. Ya, contoh. Misalkan ada orang yang mau... Misalkan contohnya ini ya, customer-nya. Nah, misalkan ini dia mau T70. Kita simpan aja namanya Anissa. Oke. Simpan, add contact namanya. Oke. Hari ini tanggal 24.05. Anissa Siva. Misalkan dia mau T70. Nah, seperti ini. Kita simpan. Oke. Namanya dia tuju. Sudah. 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 Kemudian lanjut kita masukin ke dalam label. Nah, di label ini teman-teman bikin nih. Tambahkan aja. Oh, sudah lebih dari 20 label. Nggak bisa. Oke. Lalu saya edit aja yang nggak kepake nih. Contoh misalkan ini follow up. Ini saya bisa edit namanya. Oke. Ini yang mau melakukan pemasanan T70. Oke. Lalu customer yang tadi ya. Saya masukin dulu ke sini. Ini. Saya ini. Saya add. Eh. Dia tak usah. Message customer. Oke. Saya. Saya tambahkan dulu si customer-nya itu ke dalam label. Contoh ya. Yang kayak tadi. Ini customer-nya. Oke. Saya tambahkan ke label. Hmm. Label check. Saya tinggal tambahkan ke customer. Dan juga saya masukin ke T70. Jadi saya masukin dua-duanya. Nah. Pada saat nanti custom. Pada saat nanti ada customer yang. Eee. Pada saat kalian barang sudah datang. Teman-teman lebih cepat untuk informasinya. Jadi teman-teman di kanal buka label. Ya. Lalu lihat ke T70. Nah. Nanti tinggal. Kalian tinggal message atau kirim pesan ke customer. Nah. Contoh seperti ini. Kita klik aja semuanya. Tinggal kalian kirim pesannya. Seperti itu. Ya. Semoga membantu dan menambah penjualan teman-teman. Terima kasih.